Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga semua pemerintah dirahmati Allah SWT Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana secaranya beriklan di Facebook Ads Manager APK Jadi, caranya beriklan lewat Facebook Ini berbayar ya, Facebook Ads berbayar Jadi, kalau materi sebelumnya, saya jelaskan tentang cara optimasi Facebook gratisan Sekarang saya jelaskan lewat Facebook Ads berbayar Paling tidak nantinya, kalian kalau punya modal bisa dicoba, praktekkan untuk Facebook Ads berbayar Yang pertama, kalian harus punya funspeak Untuk funspeak, sudah saya jelaskan di video sebelumnya cara membuat funspeak Contohnya seperti ini Jadi, kalau kalian membuat funspeak Misalkan contohnya seperti ini Jadi, ada like-nya di sini ya Ini like-nya Jadi, kalian harus membuat funspeak dulu Jadi, yang pertama Terus, lalu yang kedua Kalian harus download aplikasi Facebook Manager di Play Store Facebook Ads Manager Nah, lalu ini kalian download ya Kemudian kalian buka Kalau sudah di-download Nanti setelah kalian buka Kalian pertama bisa menambahkan Metode pembayaran di sini Ini akun kalian ya Kemudian menambahkan metode pembayarannya Seperti ini contohnya Ini Ini Pembayarannya seperti ini Kalau saya memang dari dulu ya Dari tahun 2010-2011 ya Ketika saya belajar Facebook Ads Saya sudah menggunakan Paypal Makanya di sini ada keterangan Paypal Kalau ingin menambahkannya Tinggal tambahkan saja metode pembayarannya ini Nanti diisi ya Biasanya Ini bisa lewat kartu kredit Dan kemudian bisa lewat kartu debit Kalau kartu debit yang sudah berhasil Yaitu pakai kartu debit mandiri Dan tinggal diisi saja semuanya di sini Terus, lalu kemudian ya Di sini ada kampanye Ini contoh kampanye punya Saya ya ini Sudah selama ini banyak sekali Kamu tinggal klik tambah Di pojok bawah Terus kemudian kamu tinggal pilih Pengen interaksi postingan Pengen tayangan video lebih banyak Pengen traffic ke situs web Jadi kamu hubungkan Nanti funspek ya Funspek halaman Facebook itu ke situs web Kemudian jangkauannya lebih banyak Pengen konversi situs web Ini banyak sekali Pengen mendapatkan pesan yang banyak Pengen banyak yang menyukai halaman kamu Maupun tanggapan acara atau event Ini saya contohkan untuk interaksi postingan Yang pertama Jadi supaya postingan banyak interaksinya Nah ini tinggal dipilih Ini postingan di funspek ini Nah ini semua postingan di funspek tadi Yang saya contohkan Lalu tinggal kalian klik next Ini ya Kemudian ini tinggal di klik Ya Pengen menyukai halaman Anda Pengen menyukai halaman Anda dan temannya Ya Tinggal di edit pemirsa Ini tinggal di sini Ini kategorinya Terus kemudian yang bawah ini Orang yang mengunjungi situs web Anda Ini kalau biasanya saya menggunakan icon retargeting Jadi memasang kode pixel ke website Jadi website yang terhubung dengan funspek tadi Kita pasangi kode facebook pixel Nanti settingnya di browser website desktop Ya laptop atau di komputer Jadi yang saya ajarkan ini yang paling mudah lewat apk Ya nantinya kalau ada kesempatan next video saya ajarkan lewat yang desktop Ya desktop manager Ya lewat browser desktop manager Laptop ataupun komputer Tinggal di klik Ini kalau iklan retargeting Jadi khusus pemirsa yang mengunjungi web kita Kita target lewat iklan facebook Jadi muncul Makanya ketika kalian biasanya setelah buka web-web tertentu Kenapa kok iklan yang web tersebut muncul di halaman apa Muncul di branda facebook kalian Ya itu berarti kalian kena retargeting Ya Kalau kemudian buat pemirsa baru ya tinggal di ini Ya tinggal di edit ini Pengen buat pemirsa baru Pengen buat audien baru Ini dilengkapi ya Nanti dilengkapi usianya berapa Lokasinya misalkan pengen lokasi di Tulungagung Atau di kota Kediri Atau kota mana Jenis kelamin ya Laki-laki ataupun perempuannya tinggal dilengkapi semua Ya bahkan disini Lebih detail targetnya Ya Mengecualikan Kecuali siapa Kemudian targetnya sudah menikah atau belum Ya kemudian perilakunya Hobinya apa Hobinya si target tersebut Ya Ini tinggal di klik misalkan Ini dilengkapi semuanya Gaya hidupnya dia bagaimana Dia pengguna Sering berselancar lewat facebook Mobile Ataupun browser Disini ada Pekerjaan apa Apakah dia jabatannya apa Ini semuanya harus dilengkapi Ya syukur kalau detail Sesuai dengan buyer persona Target market kalian Ini Ini kalau sudah lengkap Ya misalkan semuanya Tinggal di nek yang terjadi Ini nek Misalkan kampanjenya ini ya Pengen harian Atau promosi Sepanjang masa promosi Terus beriklan Atau mulai sekarang Nanti lah ini Jatuh belakang iklan Ini dilengkapi Tinggal klik ya Intinya teknologi informasi Kalian harus sering Udek-udek Ya sering diudek-udek Ini Pengennya bagaimana ini ya Ini misalkan Sepanjang promosi Atau jalankan iklan Terus-menerus Atau mulai nanti Mulai tanggal berapa Sampai tanggal berapa Penayangannya Ini ada semuanya Ini gambarannya Seperti ini Kalau sudah tinggal klik ini Nanti akan muncul Perhatikan jauhnya Jadi tampilan iklan kalian Nanti bagaimana Nah ini munculnya disini Seperti ini nanti Berita bersponsor Ini Ada kelihatan bersponsor Kita tinggal nge-set Jadwalkan kapan Total anggarannya berapa Ini misalkan anggarannya 35 dolar Kemudian akun pembayarannya Kalau saya paypal Kalau kalian misalkan Pengen menambah pembayaran Yang baru Tinggal disini Kartu debit Atau kartu kredit Atau paypal Ini tinggal selanjutnya Kalau misalkan pakai Kartu debit Nah ini tinggal dilengkapi Nama di kartunya Yaitu kelihatan Nomor kartunya Berapa Ada beberapa digit 12-an digit Kemudian Bulan Tahun CVV Berapa Tiga angka Di belakang kartu itu Tinggal dilengkapi semuanya Kemudian klik simpan Ini kalau kalian punya Modal Nantinya bisa dicoba Saya kira Penjelasan saya Cukup sekian Terima kasih Perhatiannya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh